Terima kasih telah menonton Mama saya seorang asisten rumah tangga Dan papa saya seorang karyawan pabrik Akhir-akhir ini kondisi papa sering sakit-sakitan Sehingga papa berhenti dari tempat kerjanya Dan mama bekerja seorang diri untuk menghidupi keluarga Saya sangat sayang mama dan papa saya Walaupun papa sakit berat Dia selalu menanyakan bagaimana sekolah saya Karena masa pandemi begini Saya masih sekolah online di rumah Dia selalu menanyakan juga Apakah paket data internet saya cukup Saya tahu papa Pasti tidak memiliki uang yang cukup Tapi dia selalu mengusahakan Untuk bisa memberikan paket data internet saya Suatu hari saya menerima surat Dari sekolah yang ditujukan untuk orang tua saya Hati saya tidak enak Saya sepertinya sudah menduga Apa isi suratnya Kasih gak ya ke mama Ah saya buka dulu Tuh Bener kan Suat peringatan dari sekolah Karena saya nunggak membayar uang sekolah Kalau saya kasih ke mama Pasti nanti mama sedih Renkomen saya dengar Dia juga memohon keringanan Untuk pembayaran rewa rumah ini Pasti mama tidak punya uang Tuhan Yesus bagaimana ini Apa yang harus saya lakukan Saya ingat ucapan mama papa Jika saya memerlukan sesuatu Saya berdoa memohon pertolongan Tuhan Tapi apakah Tuhan mau mendengarkan doa saya Apakah nanti Tuhan akan mengirimkan uang dari surga Untuk membayar tunggakan uang sekolah Tuhan untuk kesehatan papa saya saja Tuhan belum jawab Tapi Saya harus tetap percaya pada pertolongan Tuhan Yesus Walaupun saya tidak memahami cara kerjanya Tuhan Saya percaya semua indah pada waktunya Ya Tuhan Yesus Ajar aku mempercayai engkau lebih sungguh lagi Bantu kami ya Tuhan Bantu kami Amin Jalan Tuhan Bukan jalanku Jangan bimbang Ataupun ragu Nantikan Tuhan Jadikan semua indah pada waktunya Pada Tuhan Tuhan Masa depanku Pada Tuhan ku serahkan hidupku Nantikan Tuhan berkannya indah pada waktunya